Oke, jumpa lagi teman-teman Saya akan mencoba memancing dengan umpan putih tanpa telur Ini sudah saya masukkan kartu lampak Lalu, saya masukkan juga serbuk susu Ini bisa dibeli di toko-toko umpan pancing Silahkan dicari Itu dijual di sana, harganya murah sekitar 3.500 Lalu, kita siapkan tepung beras Ini tepung beras ini bagus sekali Itu dipakai juga untuk pengganti kinoy Pakai saja secukupnya Ini umpan putih, kita coba mudah-mudahan bagus teman-teman Oke, kita masukkan keripik kentang Yang sudah saya taruh di bawah Lalu, kita lemas-lemas saja Sampai hancur Kita masukkan Hancurkan dulu sebelum kita nanti tuangkan dengan air Ini bisa juga kita pakai air panas Baiknya air panas, teman-teman Lalu kita aduk sampai rata Terus, kita aduk sampai kalis bahasanya Untuk umpan pancing ini Memang saya buat khusus Untuk ikan emas Dan ini saya coba tanpa telur Kita aduk-aduk terus sampai rata Nah, kalau teman-teman mau mencoba Silahkan Silahkan Ini bagus sekali Saya pernah mencobanya Dan saya akan mencoba lagi Sekali lagi Ini kalau belum Rata Sebaiknya kita masukkan air lagi Ini seperti yang masih keras Masih kasar Kita aduk-aduk dulu Biar sebuahnya Bercampur menjadi satu Biasanya saya buat umpan Pakai telur Tapi kali ini Saya mencoba untuk Tidak memakai telur Oke, kita masukkan air lagi Cukupnya Kalau seandainya masih belum Bercampur rata Sebaiknya Tetap kita Kita pakai air kembali Oke, teman-teman Saya akan aduk terus sampai rata Lalu kita masukkan Esen Ini esen Rasa tunak Yang biasa saya pakai Bagus juga Rasa tenggiri Tapi biasa Saya pakai rasa tunak Ini buat teman-teman Kalau membuat umpan Jangan lupa Memakai esen Karena esen itu Bagus sekali Dan sekarang dijual Murah kok Harganya Sekitar 13.000 Sampai 15.000 rupiah Oke, kita aduk sampai rata Oke, seperti ini Sudah cukup bagus Nanti kita akan coba Coba kita bulat-bulat Oh iya, ini sudah cukup ini Untuk umpan pancing Oke Kita siapkan alat pancingnya Oke, teman-teman Ini yang tadi kita sudah buat Kita akan coba Oke, tunggu saja Oke, tunggu saja Kelanjutannya teman-teman Ini rekomendasi juga Buat teman-teman Pemula ya Khususnya Untuk meletakkan Umpan di kail itu Sebaiknya Secukupnya saja Jangan terlalu Besar juga Jangan terlalu kecil Ya, cukup hanya untuk Menutupi Mata kail saja Oke, gitu saja teman-teman Nanti kita akan coba Kita akan lempar ke Ke empang Empangnya mau disarap gak? Ha? 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 Flampung Sudah, dapat Sudah, dapat Sudah, dapat Kisah Wih, segede banget Keren Gede banget Ikannya Ya, cuma ikannya Ya, ini Bisa 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 Ya Bisa Hai alhamdulillah gede sini kasih lihat lagi dulu ya di sini kasih lihat o yo 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 Terima kasih.